Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya ya Kali ini saya mau garap lampu lagi teman-teman Ini ada lampu spiral, orang datang minta lampunya untuk diservis Ini model Philips dan Tornadonya disini 24W ya Di video short sudah saya coba dengan anti-konseler namun tetap saja mati Maksudnya matinya itu entah itu seperti redup, kekedip atau segala macam Tidak, ini benar-benar sudah mati total Entah apanya yang rusak, belum saya ketahui ya Karena ini masih belum pernah dibuka, ini baru pertama kali lampu mau diservis Di casingnya juga masih mulus ya, belum ada bercak disongkel ataupun dibuka sama sekali ya Berarti ini rusakannya masih gawan dari pabrik Atau masih real lah ya, masih isolasi belum pernah diperbaiki oleh tuser lain ya Baru kali ini nanti sama saya gitu ya Tapi kita belum tahu apakah lampunya nanti diservis gampang atau enggak Susah atau tidak saya juga belum bisa memastikan ya Karena beda-beda lampu meskipun sama wattnya Sama tegangannya Tapi kerusakan pastinya beda ya teman-teman Oke saya mulai dari terat dulu Jadi seperti ini teman-teman, buka casing spiral itu kalau bukan dari teratnya dulu dilepas itu susah Beda dengan lampu jari Oke ini sudah kelihatan bagian dalamnya ya Ada elko tuh Ini biasanya lampu kalau belum pernah dibuka Sekali dibuka itu susah teman-teman Beda kalau yang sudah pernah dioprak-koprak itu kan gampang Nah ini baru kebuka nih Ini kayaknya memang belum pernah dipakai lama ya Soalnya disini saya lihat mesinnya masih bagus ya teman-teman tuh Bisa kalian lihat sendiri Nah masih bagus kan tuh Masih kayak kuning kan Kalau sudah termakan umur pati itu kan sudah coklat Ini resistor ada di bawah Ini kena atau kebakar atau enggak Coba saya mau lepas dulu salah satu lilitannya Kita akan lihat bagian bawah Ini video nggak saya percepat ya Biar kalian tahu saya ini videonya itu real ya Oke yang satu lagi buat di intip bagian bawah Ini mengalami kerusakan ringan atau berat ini Nah seperti ini teman-teman Bentar saya dekatkan Resistor SMD disini sih nggak kebakar ya Ini yang satu ohm juga masih aman Yang sepuluh ohm juga masih aman Cuma disini mungkin karena panas ya Lampu ini kan cenderung cepat panas ya Ini Nah tuh Setnya sudah terpadat terkelupas ya Sebagian sudah ada yang kelupas Tapi nanti akan saya coba cek lagi Dari resistor saya keringnya masih pada nyabung atau enggak Saya akan cari Ataukah mungkin ini kalau semua komponen masih bagus Nggak ada yang putus Saya curiganya pada solderan teman-teman Solderannya memang sebagian disini Ini kayak transistornya saja Di transistor atau di milarnya juga Memang ada beberapa yang retak ya tuh Bisa terlihat nggak teman-teman Nah tuh Sebagian memang sudah ada yang retak Tapi nggak tahu nanti akan saya cek dulu Untuk komponen ini biar gampang Nanti saya juga mau Copot pisah-pisahkan dari filamen Biar gampang servisnya Nah teman-teman setelah saya cek dari semua mesin ini Sudah saya pisahkan dari filamen Ternyata saya menjumpai ada beberapa komponen yang memang rusak disini teman-teman Pertama dari resistor saya kering Saya tes disini di bawah ya ini Bisa kalian lihat Ini avometer berfungsi loh ya tuh kan Nah saya tempelkan disini seperti ini ya Tapi avometer tidak bergerak Ini kedekatan ya Nah Nah setelah saya gabungkan Kedua-duanya seperti ini Nah ini jarumnya Malah sampai setak di nol teman-teman Dua kabel ini Saya gabungkan Malah setak ini Berarti ada hambatan Arus balik dari salah satu komponen disini teman-teman Biasanya Yang sering itu seperti transistor Tapi transistor disini kalau kena sudah pasti Resistor harusnya terbakar Saya curiga pada salah satu Atau mungkin biasanya dua Seri ya di komponen dioda yang SMD teman-teman Ini Ini namanya dioda SMD Ini sama saja dengan komponen yang berpolaritas Karena ini Titik min plusnya itu harus benar Karena salah memasang Arus tidak tahu larinya akan kemana Sehingga nanti akan konselet Makanya ini Arus apa Dari Resistor cycling ini keantam Ini keantam Makanya dia sudah putus Ini kebakar pasti teman-teman Cuma ini kan yang Terbungkus Kabel ya Kalau yang model yang biasa Yang terpisah itu pasti sudah kebakar Ini dipungkar pun pasti Dalamannya kebakar Karena ini sudah tidak berfungsi Setelah saya cari-cari Saya curiga pada salah satu Dioda SMD disini Yang arusnya berbalik Yaitu pada komponen D2 teman-teman Atau dioda yang nomor 2 Ini Ini berbalik teman-teman Sudah dipolak-balik Min plusnya Ini yang Plus itu yang ada garis-garisnya Atau yang seperti diarsir Yang di pojoknya Atau yang sering dipanggil Yang seperti ada gelangnya Teman-teman ini Ini loh Yang kayak diarsir Mungkin ini digambar Karena ini mungkin komponen juga Sudah terlalu agak Sudah kena panas Jadinya ini Arusirannya tidak tertera ya Tapi kalau kalian lihat secara langsung Kalau kalian sudah pernah menjumpai Dioda SMD seperti ini Kalian akan ter Apa ya Akan lebih jelas segitulah Yang diarsir itu yang sebelah mana Yaitu yang namanya Kutub positif Nih saya Ini avometer ya Ini harusnya sudah saya berbalik loh ya Nah ini malah setak Cepat banget Malah kayak tak gitu loh Di smart tester Ini satu lagi tuh Nah tuh kan Di multitester ini Setak banget teman-teman Ini berbalik Tapi yang lain Saya disini cek Masih aman tuh Yang lain aman D3 juga aman Dioda nomor 4 juga aman Berarti saya fokus mengganti Pada resistor Sackling Dan yang kedua adalah Dioda SMD Yang nomor 2 Ini gampang Tinggal kalian congkel aja Atau pakai solder Terus dibuang Terus kalian Kalau gak ada dioda Kalau kalian gak punya penggantinya Yang spare part yang baru Kalian gak usah beli yang baru Gak apa-apa teman-teman Kalian cukup Ambil dari bekas dioda Atau mesin LHI lain Yang ada dioda Ininya teman-teman Tapi yang Masih utuh ya Maksudnya Yang maksudnya Disini tuh Min dan plusnya itu Masih bagus ya Kalau kalian bolak-balik Itu gak setak gitu ya Masih bagus Tinggal dipasang Resistornya saja Disini Sudah saya ambilkan Yang rusak Sudah saya cabut Tinggal disolder aja Seperti ini Oke ini sudah saya ambil Teman-teman Komponen yang rusak Ini Dioda SMD nya Yang tadi rusak Sudah diukur Sudah saya ambil Saya sudah ngambil Dari bekas mesin LHI Yang gak terpakai Tapi ini masih bagus Nah ini dia Yang namanya Yang kutub positif Ini agak Lumayan jelas ya Ini yang seperti Diarsir ini kan Yang di pocok tuh Nah kelihatan kan Seperti ada gelangnya Teman-teman Ada tulisan M7 Nah ini yang gak ada Arsirannya Atau yang gak ada Garisnya itu Ini yang negatif Dan ini yang positif Yang ada Gelangnya ya Jadi kalian jangan sampai salah Karena komponen sekecil ini pun Ada Kutub negatif Dan positifnya ya Jadi ini termasuk Komponen yang berpolaritas Meskipun komponennya Kecil banget Tapi kalian jangan main-main ya Salah ganti Atau salah kalian Menempatkan yang benar Harus gak tau Kemana akan Berjalan ya Ini yang positif Kalau kalian bingung Disini kan ini Gak ada tertulis Kayak di Elko ya Kadang kan ada plusnya Gitu kan Karena disini sama rata Kalian Kalau masih bingung Kalian bisa tandai Titik pakai sepidol Kalau kalian hafal Yang gak usah Gak masalah ya Ini yang positif Positif Yang berdekatan ya Sama diode yang sebelahnya Nah seperti ini Cukup mudah kok Gantinya kok Kalau yang SMD Tinggal disolder Kanan kiri aja Nanti saya ambil Solder dulu Nah sudah Rekat Tinggal yang sebelah Nah sudah selesai Cuma kayak gini doang Teman-teman tuh Dan yang kedua Nanti tinggal Saya ambilkan Resistor Ini resistornya Belum saya ganti Sudah selesai Teman-teman Tinggal nanti Akan dicoba Saya pakai Yang biasa Buat ngecek dulu Sebelum dirakit Menjadi lampu lagi Apakah ini sudah Berhasil atau belum Sudah mau nyala Normal atau belum Nanti akan dicek dulu ya Oke ini sudah selesai Saya rakit Untuk percobaan dulu ya Pakai filament yang kecil Ini Mesinnya Kita coba Semoga nanti Sudah nyala ya Teman-teman Jadi kita Nggak bolak-balik Service Oke sudah saya rakit Saya menggunakan Jalur anti-konslet Biar mencegah Kalau semisal Lampu ini Masih ada kesalahan ya Bisa dilihat Disini sudah Menyala ya Teman-teman Karena video ini Saya Tutorialkan Dari awal Jadi saat ini Saya mau Merakit Menjadi lampu Seperti semula ya Atau dimasukkan Ke filament aslinya Bentar Nah seperti ini Penempatannya ya Saya pakai obeng pelintir Biar garapannya Rapi Rapi kan tuh Nah seperti ini Hasilnya Jadi kayak Lilitan Di mesin baru kan Pasang lagi Tinggal teratnya disini Tinggal baut bagian atasnya doang Nah seperti ini Nah seperti ini Sudah jadi lampu lagi kan Teman-teman tuh Langkah selanjutnya Kita coba Menggunakan fitting Karena tadi Menggunakan Colokan Atau Di jepit Biasa ya Bismillah Lampunya sudah normal Ini sudah mulai terang Banget teman-teman Memang aslinya itu Lampu Philips Toronado 24 Terangnya sudah luar biasa ya Dan inilah sumber Kerusakan yang kita jumpai Dari awal Menservis ya teman-teman Penjelasan sudah Dari awal Saya membuka casing Jadi saya tidak perlu Menerangkan kembali Oke karena lampunya sudah jadi Jadi kurang lebihnya Seperti itu ya Untuk jenis kerusakan Teman-teman Kalian pernah menjumpai Rusaknya apa aja Yang membuat kalian bingung Nanti bisa kalian komen Di bawah ya teman-teman Jangan lupa teman-teman Dibantu subscribe Karena subscribe itu gratis Di like, di komen, dan di share Dan sampai ketemu lagi Di next content Terima kasih